DKI Jakarta memang sudah diupayakan berbagai langkah reformasi. Jumlah PNS semakin konsais, jumlah struktur kelembagaan juga menjadi lebih kecil, dan itulah yang diharapkan menjadi titik kolak untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Saya ingin memulai pertanyaan kepada Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo, kalau kita lihat berbagai upaya reformasi yang telah dilakukan, pertanyaannya adalah apakah sudah cukup memadai? Kalau belum cukup memadai, apa langkah reformasi birokrasi akan dilakukan di pemerintah daerah DKI Jakarta? Tiga menit dari sekarang. Birokrasi itu harus melayani, bukan mempersulit. Jumlah PNS yang ada itu memang lebih baik kalau sedikit demi sedikit itu dikurangi untuk efisiensi yang ada di dalam. Artinya apa? Seluruh PNS yang ada, PNS kita ini pinter-pinter. Tetapi kalau manajemen organisasinya tidak dikerjakan secara detail, akan banyak orang-orang yang sebetulnya pinter. Tetapi karena mereka tidak diberi pekerjaan yang benar, mereka akan malah mengganggu pelayanan. Saya berikan contoh, misalnya kebutuhan satu kelurahan misalnya, harusnya hanya 20, tetapi yang ada adalah 40. Jadi setiap tahun itu tambahan PNS, jangan ditambah lagi. Tetapi ada sebuah zero growth sehingga sedikit demi sedikit yang kebanyakan lagi menjadi berturang. Pertanyaannya adalah apakah unit dan jumlah PNS di Pemprov DKI, menurut Pak Jokowi, kelebihan atau memang kurang? Menurut saya yang paling penting adalah membangun sistem. Bukan masalah itu jumlahnya cukup dan tidak cukup. Sistem-sistemlah yang harus dibangun. Baik sistem mengenai pelayanan KTP, baik sistem mengenai pelayanan perizinan. Karena kalau yang kita dengar, memang yang melayani, terutama di front-front depan ini yang harus dibenai. Baik yang ada di pelayanan KTP, baik yang ada di pelayanan perizinan. Terutama di pelayanan perizinan. Ini yang saya dengar. Memang banyak masalah di situ. Karena pas sistemnya terlalu lama, mengurus izin, IMP, sampai berbulan-bulan. Sehingga apa terjadi, yang namanya negosiasi transaksional. Sekarang ini zamannya IT. Mestinya bisa, kalau saya nggak pintar IT. Tapi bisa saya panggil programmer untuk datang ke saya. Buatkan sistem yang baik, yang paling cepat. Ngurus siup TDP, IMP itu, 1 sampai 6 hari itu cukup. Kalau sistemnya benar. Kalau sistemnya benar. Sehingga, 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 birokrasi itu mengikuti sistem. Jangan sistem mengikuti birokrasi. Jangan sebalik-balik seperti itu. Pak Basuki, apa langkah yang perlu juga dilakukan untuk menjamin pemerintahan di DKI itu betul-betul bersih dari praktik KKN? Dari penerimaan CPNS saja harus transparan. Yang tidak lulus tes pun harus diumumkan. Jadi tidak ada daerah abu-abu. Dan yang paling penting yang sudah mencapai usia pencun, pencunkan saja. Supaya yang bawa yang pintar-pintar yang jujur ini bisa naik. Nah, dan dari segi organisasi juga mesti jelas, penggabungan itu mesti jelas fungsinya. Misalnya seperti tata kelola kota harus digabungkan dengan apa? Harus kita gabungkan dengan perhubungan. Jangan yang perdagangan. Terima kasih. Nana, silakan. Baik. Kali ini saya akan bertanya ke kandidat nomor urut satu, Pak Fauzi Bawo. Pak Fauzi Bawo, tadi kita sudah dengarkan bersama. Anda mengatakan bahwa prioritas dari tata kelola pemerintahan itu menjadi visi-visi Anda. Dan juga tadi Anda sebutkan ada program e-procurement sebagai bagian dari pemerintahan dan juga efisiensi bagian pengadaan. Pertanyaan saya, Pak, selain dari yang sudah dilakukan, e-procurement, yang Anda bilang sudah menghemat 18 persen dari selama 6 bulan penyelenggaraan. 6 bulan ini 13 persen. Apa lagi prioritas pemenahan kualitas birokrasi pemerintah DKI Jakarta dan apakah gambaran yang tadi disebutkan oleh kandidat nomor tiga itu mencerminkan keadaan sesungguhnya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Tiga menit dari sekarang. Pemerintah yang bersih dan jujur itu program yang terus yang harus diupayakan secara berkelanjutan. Jadi tidak boleh berhenti di tengah jalan. Demikian pula halnya untuk memberantas korupsi. Yang jelas ini semua tidak cukup dengan sekedar retorika. Apalagi janji tidak pernah dibuktikan. Kemudian yang saya ingin katakan begini. Janji yang muluk-muluk setinggi gunung tidak akan menjamin kesinambungan daripada upaya yang kita perlukan. Saya ingin tekankan begini. Reformasi birokrasi DKI Jakarta mendapat penghargaan yang paling maju dari Menteri PAN. Itu resmi pernyataan dari Kementerian PAN. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan bukan hanya sekedar merubah sistem hanya dengan bicara sistem. Tapi sistem apa yang kita lakukan? Pertama, restrukturisasi daripada organisasi. Tadi sudah diuraikan. Yang kedua, penyerahan kewenangan yang lebih besar kepada ujung tombak kita yang ada di front line. Yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang dilayani. Termasuk dalam memberikan izin-izin pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Ini diikuti dengan penguatan kelurahan dan penguatan kecamatan. Apakah berarti gambaran yang tadi diberikan oleh Pak Joko Widodo itu salah sama sekali atau memang ada benarnya? Saya katakan menyelesaikan masalah di Jakarta tidak cukup dengan riturika dan pengisiteraan. Yang ingin saya tambahkan, kemudian harus diikuti dengan alokasi sumber dana manusia yang tepat. Tidak ada kelurahan di Jakarta sekarang ini yang diawaki oleh personil 40 persen. 40 orang, itu saya tekankan. Tidak ada. Boleh cari di Jakarta. Dari Kepulauan Seribu sampai Jagakarsa. Tidak ada satupun. Jadi informasi yang keliru dan ini menyesatkan. Kemudian sudah barang tentu, ujungnya nanti, kalau semua ini sudah baik, tidak ada dana yang cukup yang dialokasikan untuk kelurahan dan kecamatan, ini juga tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karenanya, untuk kelurahan dan kecamatan harus diberikan kompetensi yang bertambah dan juga keuangan yang meningkat. Baik, saya ke Pak Nahrawi Ramli. Tadi disebutkan bahwa e-procurement telah menghemat 13 persen dari anggaran. Nah, spesifiknya itu besarnya biaya pengadaan Pemda dan efisiensi terhadap APBD DKI dengan dihematnya 13 persen itu berapa Pak Nahrawi? Begini, Bu Nacua. Jadi tadi, bahwa ada proses lelang, ada kepres yang mengatur itu, yang tadinya berhadapan, yang tadinya banyak orang bisa bermain di sana dengan e-procurement, maka itu akan menghemat. 18 persen kurang lebih... Dampaknya seberapa besar, Pak? Oh, dampaknya? Dampaknya dia akan menghemat kurang lebih, 18 persen berarti kan kurang lebih sekitar 4-6 triliun. Itu apakah dari total seluruh APBD atau hanya dari sistem pengadaan e-procurement-nya saja tidak bisa langsung dikaitkan APBD, Pak Nahrawi? Di luar belanja pegawai, di luar belanja organisasi. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih.